Hai Youtubers, jika saat ini ada ikan hiu putih yang merupakan hewan paling mematikan di laut, maka di jutaan tahun lalu ada sangat banyak spesies predator mengerikan di lautan. Sejak saman dahulu, lautan menyimpan banyak hewan yang sangat menakutkan sekaligus menakjubkan. Beberapa makhluk prasejarah yang hidup di dalam lautan memiliki tubuh sangat besar, sangat menakutkan, sangat luar biasa dan mereka hidup berjuta-juta tahun yang lalu. Salah satu contoh makhluk atau hewan tersebut adalah ikan hiu raksasa yang dikenal dengan sebutan Megalodon, yang merupakan hewan paling menakutkan di lautan. Dari semua hewan predator yang pernah berkuasa di lautan, ada beberapa di antaranya yang diketahui sangat mengerikan. Dan berikut daftar hewan predator paling mengerikan yang pernah menguasai dalamnya lautan. Temnodontosaurus Iuricephalus Temnodontosaurus Iuricephalus adalah spesies reptil laut yang telah lama punah dan dianggap sebagai hewan karnivora nektonik. Diketahui bahwa hewan ini dianggap sebagai ikhtiosaurus bertubuh besar dengan panjang rahang saat dewasa mencapai 100 cm atau 3,3 kaki. Panjang rahang bawahnya adalah sekitar 111 cm, sedangkan tengkoraknya memiliki panjang 102 cm. Iktiosaurus sendiri berevolusi sekitar 250 juta tahun yang lalu dan setelah kepunahan Permian, yang membunuh sejumlah makhluk yang benar-benar mengerikan, sekelompok reptil darat turun ke laut yang menipis. Diketahui bahwa makhluk ini beradaptasi dengan kehidupan laut sehingga mereka akhirnya terlihat seperti persilangan antara buaya dan lumba-lumba dengan ukuran yang sangat besar. Hewan satu ini adalah pemangsa yang jauh lebih berkembang daripada nenek moyangnya yang berukuran raksasa. Temnodontosaurus adalah perenang kuat dengan rahang yang kuat juga. Diketahui bahwa monster penguasa laut ini menganggap seekor reptil laut setinggi 4 meter sebagai makanannya. Selain itu, hewan ini juga sangat cepat dalam memburu mangsa-mangsanya di lautan dalam. Deinosuchus hachiri Deinosuchus hachiri adalah salah satu jenis buaya yang telah lama punah yang berhubungan dengan buaya modern yang hidup 82 hingga 73 juta tahun yang lalu selama periode kapur akhir. Diketahui bahwa hewan satu ini adalah predator ganas lautan dalam yang memiliki tinggi sekitar 6 meter dengan berat yang mencapai 907 kilogram. Hewan satu ini sangat kuat, cepat, dan sangat cerdas serta suka berada di laut terbuka serta di sepanjang pantai. Seperti semua buaya pada umumnya, hewan ini adalah predator penyergap yang menggunakan air sebagai perlindungan untuk menyerang mangsanya. Tidak seperti kebanyakan buaya lainnya, hewan satu ini mampu melompat keluar dari air untuk mencapai mangsanya yang berada di udara. Diketahui bahwa hewan ini memiliki gigitan terkuat dari semua hewan yang pernah ada di dunia ini. Gigi yang menakutkan yang ada di rahang hewan ini sangat menakutkan dan dapat menghancurkan tulang seekor dinosaurus. Sekitar 80 juta tahun yang lalu, wilayah Amerika Utara terbelah oleh Laut Dangkal yang bernama Western Interior Seaway. Deinosuchus hachiri hadir di kedua sisi barat laut dan dengan senang hati akan melahap dinosaurus yang berada terlalu dekat dengan hewan satu ini. Anomalocaris canadensis Anomalocaris canadensis atau udang abnormal adalah salah satu jenis radiodon atau Anomalocaridid yang telah lama punah dan merupakan ordo hewan yang dianggap berkerabat dekat dengan hewan artropoda. Diketahui bahwa Anomalocaris dianggap sebagai salah satu contoh paling awal dari predator puncak di masanya. Sejauh ini, para ahli mengatakan bahwa hewan ini perpaduan antara sekor lumba-lumba dan buaya. Salah satu masalah dengan mempelajari fase paling awal kehidupan hewan adalah ketika kita berbicara setengah miliar tahun lalu. Berkat kebetulan geologi, kondisi yang menghasilkan Burgess Shell juga mampu mengawetkan jaringan lunak, memberi ahli paleontologi kesempatan langka untuk melihat seperti apa rupa laut pada hari-hari pertama kerajaan hewan. Dengan mata yang bagus tertuju pada batang yang fleksibel dan putaran kecepatan yang mengejutkan, Anomalocaris canadensis mengarungi lautan saman kambrium dalam mode udang maut. Anomalocaris canadensis sendiri akan jauh lebih tinggi jika kita bisa yakin dengan apa yang sebenarnya dimakannya. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa hewan satu ini mungkin harus membatasi dirinya pada mangsa bertubuh lunak karena bagian mulutnya yang relatif tipis. Oleh karena itu, hewan predator penguasa laut dalam ini hanya bisa benar-benar memakan trilobite. Cameroceras Cameroceras adalah jenis hewan cepalopoda ortokonik raksasa yang telah puna, yang hidup terutama selama periode Ordovisium. Mahluk ini pertama kali muncul selama Ordovisium Tengah, yaitu sekitar 470 juta tahun yang lalu, dan merupakan komponen fauna yang cukup umum di beberapa tempat selama periode tersebut, menghuni laut dangkal Laurentia, Baltica, dan Siberia. Kembali di saman Paleozoicum dan Mesosoicum, cepalopoda adalah makhluk berlapis baja seperti Nautilus modern. Yang paling terkenal di antara hewan ini dan menjadi salah satu hewan puna yang paling dikenal luas adalah Amon bercangkang spiral. Karena mereka memiliki cangkang yang sangat keras, maka hewan ini sangat umum di dalam lautan. Selain itu, hewan ini juga bisa menjadi sangat besar, dan 2 meter adalah Amonit terbesar yang diketahui. Amon sendiri bukan satu-satunya cepalopoda lapis baja yang berkeliaran di laut kuno. Ortocones adalah versi kulit lurus, dan beberapa di antaranya menjadi sangat-sangat besar. Perkiraan saat ini menempatkan bahwa cangkang Cameroceras memiliki ukuran di atas 6 meter. Para ahli mempertanyakan bagaimana monster satu ini masih bisa berkeliaran di laut Ordovisium. Karkaroklis Megalodon Megalodon atau Otodos Megalodon yang berarti gigi besar adalah spesies ikan hiu berukuran sangat besar yang sudah lama puna. Diketahui bahwa spesies hiu ini diperkirakan hidup sekitar 23 hingga 2,6 juta tahun yang lalu, pada kalamiosen awal hingga pliosen akhir. Para ilmuwan sepakat bahwa hewan ini termasuk ke dalam famili Otodontidae yang sudah puna, dan famili ini bercabang dari nenek moyang hiu putih pada saman kapur awal. Para ilmuwan menduga bahwa Megalodon terlihat seperti hiu putih yang lebih kekar, walaupun hiu ini juga mungkin tampak seperti hiu raksasa atau Setorhinus maximus. Hewan ini dianggap sebagai salah satu predator terbesar dan terkuat yang pernah menghuni lautan, dan fosil-fosilnya sendiri menunjukkan bahwa panjang maksimal hiu raksasa ini mencapai 18 meter. Diketahui bahwa rahangnya yang besar memiliki kekuatan gigitan antara 110.000 hingga 180.000 Newton. Kepunahan dari ikan raksasa ini terbilang cukup baru, sehingga ada beberapa orang yang bersedia menceritakan bahwa hewan predator terganas ini masih berenang di suatu tempat di kedalaman lautan. Rupanya, makhluk satu ini suka berenang dari bawah mangsanya dan menggigit dada mereka untuk mencapai organ dalamnya. Jakelopterus renaniae Jakelopterus renaniae adalah sekelompok artropoda air yang telah puna. Berdasarkan sisa-sisa fosil terisolasi dari celi serabesar atau cakar dari formasi clef Jerman, Jakelopterus renaniae diperkirakan telah mencapai ukuran sekitar 2,3 hingga 2,6 meter dan menjadikannya sebagai artropoda terbesar yang pernah ada. Secara keseluruhan, Jakelopterus mirip dengan Europterid pterygoid lainnya yang memiliki telson besar dan melebar dengan menjepit dan kaki depan yang membesar. Meskipun fitur ini telah terbukti sebagai kesalahan identifikasi, namun fitur lain yang membedakan genus dari kerabatnya telah diidentifikasi, termasuk telson dengan bentuk segitiga dan kemiringan dentikel cakar yang berbeda. Celi serai dan mata majamuk Jakelopterus menunjukkan bahwa itu aktif dan kuat dengan ketajaman visual yang tinggi, kemungkinan besar predator puncak di ekosistem Euromerika Devonian awal. Meskipun Europteris seperti Jakelopterus sering disebut kalajengking laut, namun fosil Jakelopterus telah ditemukan menunjukkan bahwa ia hidup di lingkungan air tawar. Dankleosteus tereli Dankleosteus tereli adalah salah satu jenis ikan besar berbaju besi yang telah punah yang hidup selama periode Devon akhir, yaitu sekitar 358 hingga 382 juta tahun yang lalu. Diketahui bahwa hewan satu ini dapat tumbuh hingga 8,79 meter dengan berat mencapai 4 ton. Dankleosteus sendiri dapat dengan cepat membuka dan menutup rahangnya, seperti pengumpan hisap modern dan memiliki kekuatan gigitan sebesar 6.000 newton di ujung dan 7.400 newton di tepih bila. Banyak fosil dari berbagai spesies ini yang telah ditemukan di Amerika Utara, Polandia, Belgia, dan Maroko. Dengan kepala berlapis tulang, ikan ini mungkin tidak berenang dengan sangat baik. Diketahui bahwa hewan ini terlihat sangat keren dan dengan pelindung tubuh tersebut, mereka mampu terlindungi dengan baik dari serangan pemangsa. Dikenal memiliki panjang 8,79 meter, hewan ini tidak benar-benar memiliki gigi seperti paruh bertulang yang besar. Mosasaurus Hoffmanni Mosasaurus Hoffmanni adalah jenis dari Mosasaurus dan merupakan kelompok reptil squamet air yang telah lama punah, yang pernah hidup dari sekitar 82 hingga 66 juta tahun yang lalu, selama tahap kampanian dan maastrik dari kapur akhir. Fosil paling awal yang diketahui sains ditemukan sebagai tengkorak di tambang kapur dekat kota maastrik di Belanda yang awalnya dianggap sebagai tulang buaya atau paus. Mosasaurus pada dasarnya adalah kada laut yang sangat besar dan diperkirakan memiliki panjang sekitar 18 meter. Kaki hewan raksasa ini seperti dayung berbilah yang digunakan untuk kemampuan manuver dan memiliki ekor yang sangat kuat. Diketahui bahwa monster penguasa laut ini akan berkeliaran di dekat permukaan laut di mana ada banyak mangsa yang berkeliaran. Mosasaurus bisa saja menunggu reptil laut lain seperti Archelon, penyu terbesar yang datang untuk bernafas dan menangkap Pterosaurus yang terbang rendah. Oleh karena itu, hewan satu ini dianggap sebagai hewan predator paling mengerikan di dunia. Liviatan Melvili Liviatan adalah hewan perubah sejenis fausperma makroraptorial yang telah punah yang memiliki satu spesies yaitu Liviatan Melvili. Diketahui bahwa makhluk satu ini hidup di saman Miosen yaitu sekitar 9,9 hingga 8,9 juta tahun yang lalu. Makhluk purba satu ini adalah anggota dari kelompok pausperma makroraptorial hiperpredator atau pausperma raptorial dan merupakan predator puncak yang memangsa paus, anjing laut, dan makhluk laut lainnya. Liviatan sendiri memiliki gigi fungsional berlapis enamel yang ada di rahang atas dan bawah serta beberapa adaptasi untuk berburu mangsa besar. Panjang total Liviatan diperkirakan sekitar 13,5 hingga 17,5 meter dan sangat mirip dengan pausperma modern dan menjadikannya sebagai salah satu predator terbesar yang pernah ada. Sejauh ini, gigi Liviatan adalah salah satu fosil paling menakjubkan yang ada di dunia dan yang terbesar memiliki panjang 12 inci yang terlihat seperti peluru artileri. Pak Rahli mengatakan bahwa tidak jelas apakah Liviatan berburu sendirian atau berkelompok namun hewan ini memiliki kekuatan dan ukuran yang bersaing secara masuk akal dengan hiu raksasa Megalodon. Terima kasih telah menonton!